Pilkada Jakarta rasa pilpres. Walaupun Jakarta bukan lagi bu kota negara. Tapi, rasa itu masih ada dalam pengamatan banyak pihak. Apalagi dalam benak para paslon yang berlaga di Jakarta. Kok masih begitu? Seolah pemenang pilpres dan pemenang pilkada Jakarta pasti saling mempengaruhi. Apakah benar begitu? Apakah Prabowo sebagai presiden terpilih adalah faktor penentu? Atau, adakah faktor lain yang lebih berpengaruh? Bagaimana dengan hasil survei terakhir? Menurut LSI, kedepannya hasil survei bakal berubah drastis. Kok bisa begitu? Sebelum lanjut, teman-teman boleh like dan subscribe kanal ini ya. Pemenang Pilkub Jakarta gak tergantung Prabowo. Kok gitu? Ada Cagup Jakarta yang merasa dukungan Prabowo adalah modal utamanya. Cagup ini, yaitu Ridwan Kamil, bilang dirinya cuma memenuhi permintaan Prabowo. Walaupun peluang menang lebih besar di Pilkada Jawa Barat. Ini berarti, Ridwan Kamil yakin Prabowo bisa membuatnya menang di Pilkada Jakarta. Kok bisa gitu? Faktanya, dukungan Prabowo bukanlah jaminan kemenangan di Jakarta. Walaupun Prabowo mendapat suara tinggi di Jakarta saat Pilpres. Walaupun begitu, Prabowo cuma mendapat kurang dari 2,7 juta. Sedangkan DPT di Pilkub Jakarta ada 8,2 juta. Jumlah di DPT ini lebih dari 3 kali lipat pemilih Prabowo di Jakarta. Makanya, dukungan Prabowo paling banyak cuma mencapai 1.3 DPT. Sementara itu, SBE sudah main mata dengan lawannya Ridwan Kamil. Pada akhir pekan lalu, SBE menitipkan masyarakat miskin Jakarta kepada sahabatnya. SBE berpesan agar mereka diperhatikan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Iya, SBE menyebut Mas Pram sebagai sahabatnya. Makanya, SBE menerima kunjungan mereka di rumahnya di Cikeas. Walaupun mereka adalah lawannya Ridwan Kamil. Bukankah titipan SBE itu mengisyaratkan kebebasan untuk pemilih Partai Demokrat di Jakarta? Kalau begitu, jelas banget dinamisnya peta kekuatan paslon di Pilkada Jakarta. Bahkan, masih sangat dinamis menurut Direktur Eksekutif LSI. Pada pekan lalu, Jayadi Hanan menyebut betapa besarnya jumlah pemilih yang masih menimbang-nimbang. Makanya, dia mengisyaratkan bisa terjadi perubahan drastis. Itu kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia. Jumlah calon pemilih yang sudah punya keputusan fix cuma sekitar 37%. Nah, masing-masing paslon mendapat berapa dari angka 37% tersebut? Ya, cuma antara 10 sampai 20%. Kecil banget, kan? Hal itu disebabkan belum adanya sosialisasi dan kampanye yang masif. Itu berarti ada 63% calon pemilih yang belum mengambil keputusan yang fix. Walaupun sudah menyebutkan nama tertentu, tapi mereka masih ragu. Mereka menyatakan pilihannya masih bisa berubah. Jumlah 63% itu gede banget. Masalahnya, siapa yang bisa mempengaruhi mereka? Menurut Jayadi Hanan, yang sangat menentukan perubahan adalah sikap Ahok dan Anis. Keduanya penting dan menentukan. Itu kata Direktur Eksekutif LSI pada hari Minggu, 22 September 2024. Endorsenya kemana? Itu sangat menentukan. Selain itu, minimnya popularitas. Pramono Anung juga menyimpan kesempatan menaikkan elektabilitasnya. Elektabilitas Pramono akan naik seiring dengan semakin banyak dirinya dikenali di Jakarta. Selain itu, dukungan Ahok dan Anis kepada Pramono Rano akan membuat elektabilitas mereka meroket. Ahok sudah jelas mendukung Mas Pram dan Bang Dul. Tinggal deklarasi pendukungnya, yaitu para Ahokers. Hal itu akan mempengaruhi para pemilih Ahok di 2017 untuk mengikuti jejaknya. Sementara itu, Anis sudah menunjukkan gelagat untuk mendukung Pramono Nodul. Dan, agaknya lebih mudah bagi Anis untuk mendukung Pramono Nodul ketimbang Ridwan Suswono. Kalau Anis mendukung paslon dari Kimplas, maka akan mengerus citra perubahan dari dirinya. Rasanya juga sulit bagi Anis untuk mendukung calon dari PKS yang mengkhianati dirinya. Kalau Ahok dan Anis bersama-sama mendukung Pramono Nodul, rasanya kemenangan lebih mudah diraih. Maka, kita akan lihat perubahan drastis hasil survei dalam beberapa minggu mendatang. Semoga tidak ada faktor X yang beroperasi lagi. Emangnya penguasa masih mau mengangkangi kedaulatan rakyat? Kok gitu? Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.